Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini saya akan menampilkan si bulang ini ya Si bulang sedang belajar membudidayakan nebak rulut Yang dia dapat dari hutan Yang membudi bambu ya Kelihatannya ingin dia pindahkan ke dalam kota Ya dan kelihatannya dia sudah sangat terbiasa sekali Karena dia tidak takut disengat ataupun digigit Dia cuma pakai melindung kapas yang ada di telinga ya Karena memang lepah-lepah rulut tersebut sangat senang sekali Atau sangat suka sekali dia nyerangnya jika merasa terusik ke lubang-lubang telinga Ataupun lubang hidung bahkan sampai lubang mata ya Jadi meskipun kelubut ini lepah yang tergolong lepah jinak Akan tetapi kalau dia merasa terusik Dia akan menggigit ataupun bisa menyerang kita masuk ke dalam lubang telinga Ataupun lubang hidung kita Apalagi saat-saat pemindahan seperti ini ya Tentunya koloni-koloni itu disebut akan merasa terganggu sekali Karena telur dan madunya diambil Dianya pasti akan mengadakan perlawanan biasanya Jadi buat teman-teman pemula sekalian untuk proses pemindahan Ataupun panen madu lubut seharusnya mengutamakan keselamatan Salah satu contoh pakai alat berlindung Tutup kepala Tutup telinga Mungkin lebih baiknya lagi pakai kaos tangan ya Agar si kelulut itu tidak berlindung Jadi seperti ini teman-teman ya Kita menyaksikan Sikulang Belajar budidaya lepah kelulut Dari saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!